Bertanding di Stadion Selayang Selangor, Indonesia beberapa kali memiliki peluang di babak pertama. Di menit ke-20, Garuda Muda akhirnya memaksa penjaga galang Timor Leste memungut bola dari galangnya. Marino Suwanewar sukses memanfaatkan umpan silang septian David Maulana untuk menjebol galang Timor Leste. Meski memiliki sejumlah peluang, Indonesia tidak menambah gol di babak pertama. Satu gol cukup bagi Indonesia untuk meraih poin penuh dan memuncaki kelasmen sementara grup B.